Halo selamat sore, jumpa lagi di channel Mr. Abraham Hari ini saya lagi ada di kebun ya Ini adalah kolam ikan Yang di depannya ini dibuat tanaman hidroponik oleh Bapak Charles Dan ini sayurnya sangat bagus sekali Dan hari ini kita mau berbagi kepada rekan-rekan semua Untuk memperlihatkan ya tanaman hidroponik yang ada di kolam Nah tapi sebelum itu saudara-saudara Bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Oke kita akan coba lihat ya Lebih dekat tanaman-tanaman hidroponik Bapak Charles yang ada di kolam Ini dia tanaman hidroponiknya Jadi Bapak Charles ini menggunakan pipa Satu setengah inci ya Ini dua inci Ini menggunakan pipa dua inci Yang digunakan untuk hidroponik Dan sistem instalasi yang digunakan ini Yaitu sistem ini ya Bukan horizontal Tapi dia agak miring Jadi miring maka Airnya dia akan Mengalir terus Ya dia akan mengalir terus Dan ini kita lihat tanaman Seledrinya cukup bagus Yang disini Disini yang menggunakan netcode Ini yang tidak menggunakan netcode Ada beberapa Nah seperti ini saudara Ini yang pipa Tiga inci ya Tiga inci Dia tidak menggunakan netcode Dan Seledrinya tumbuh subur ya Subur banget Ini sebur banget saudara Nah jadi dia sistem Tumpang sari ya Dengan sawi pakcoy Nah yang di tengah ini Ditanam sawi pakcoy Nah jadi Semuanya diuji coba Sawi pakcoy Terus yang di samping Nah ini menggunakan Selada Ini selada Dan ini menggunakan pipa Dua inci Ya Pipa dua inci Tuh Nah ini cukup Subur banget ya Dan di atas ini saudara Dia menggunakan plastik iupi ya Jadi tidak akan Kena hujan Nah karena dia menggunakan Plastik iupi Dan memang Cukup lumayan panas ya Kondisi saat ini panas Saya ada di Bawahnya dan Memang panas sekali Nah ini Sawinya Seledrinya cukup bagus Pertumbuhannya yang ini Wow Ini subur-subur ya Subur banget ya Nah Jadi di lahan ini Yang ukurannya 10x10 ya Jadi dia Disusun dengan Kemiringan dari sini Bisa kita lihat Pembuangan airnya ya Nah ini Jadi dia Miring dari sana Kemudian dari Ujungnya ini Kemudian kembali Di Pompa ke sana ya Dia lirik ke sana Nah ini Pertumbuhannya cukup bagus Nah ini Ini di Daerah sini Coba kita akan Lihat untuk yang Bagian di atas kolam ya Nah Oke kita akan Pindah ya Lihat untuk Di daerah ujung sana ya Kita akan coba lihat Nah untuk yang Di sini Dia Memang khusus Tanam Sawi pak coy Khusus Sawi pak coy Dan itu Pertumbuhannya Sangat bagus Dan di bawah ini Ada nila ya Nila Nah ini Nila kita yang Di bawah ya Cukup sudah lumayan Ada yang agak besar-besar ya Nilanya Dan sawinya cukup Bagus Cukup bagus banget Nah terus Yang kolam ini Adalah lemnah Ini yang kita Beri untuk Pakan Nila Yang di samping ya Jadi nila-nila Yang kita kasih Makan hidup Kita beri di samping Nah ini Ini ada dua kolam Nah ini sawi pak coynya Sawi pak coynya Ini bagus banget ya Cukup Ini cukup Sebur Nah ini Nah ini Samping pak coynya Bagus Sebur-sebur ya Hijau banget ya Oh ini Oh memang juga Tidak merata ya Sebagian masih Ada yang Ini Yang di Masih kecil Ada yang Sudah mulai Besar-besar ya Oh Seperti ini Ini sangat bagus Sekali Daunnya lebar Oh Nah ini Sawinya Cukup bagus Nah ini Sudah panen Dan di sebelah sana Mas sebelumnya Sebagian Mas sebelum Wow Tanamannya Bagus banget Dan ini adalah Kolam kita Ini Sekarang kita Lagi pelihara nila Dan Kita akan Lihat Nilanya Sudah Sebesar Ya Berapa ya Dan ini Rencana juga Akan diberi nila Terus Yang di sana Itu ikan belut Cuma kita Belum melakukan Pemperiksaan ya Ikan belutnya Sudah Bisa dipanen Atau belum Oke Saya kira Untuk saat ini Cukup ya Sampai di sini Nanti kita akan Update lagi Perkembangan Daripada Tanaman Yang ada di Kebun kita